Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Pujada SPD di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan materi hari ini ialah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu ya Intro Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Pada materi hari ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ialah Pertama, dengan membaca dan melihat materi video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan arti kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup Dengan mengapati lingkungan sekitar siswa dapat menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa Baik kita masuk pada materi inti Hakikat ideologi terbuka Secara bahasa ideologi terdiri dari dua kata Pertama idea, kedua logos Idea artinya gagasan konsep pengertian dasar dan cita-cita, sedangkan logos adalah ilmu Kemudian arti ideologi menurut beberapa pakar Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat Atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan berdoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat Menurut Suryanto Peswarodoyo, ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami Jakarta Raya Serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya Menurut KBBI, ideologi adalah diartikan sebagai kumpulan konsep persisten yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia Yang perlu dipertaruhkan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis Nilai-nilai Pancasila tidak berubah namun pelaksananya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu Keterbukaan ideologi Pancasila harus memperhatikan stabilitas nasional, larangan, marxisme, elenisme, kononisme, mencegah perkembangan liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan Nilai-nilai terbukaan ideologi Pancasila ada tiga yaitu Satu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Nilai dasar, nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila Nilai instrumental, penjabaran dari nilai Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga kenegaraan Ketiga nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai instrumental Kemudian Pancasila memiliki tiga dimensi, dimensi idealitas, dimensi normatif, dan dimensi realitas Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi tertutup Ciri-ciri ideologi tertutup Satu, kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral lain Kedua, isinya dogmatis dan priori sehingga tidak dapat diubah dan dimodifikasi Tiga, tidak mengakui hak masing-masing orang Empat, menuntut ketaatan tanpa keangganan Lima, tidak bersumber dari masyarakat Dan terakhir, bersifat otoriter Nah, bagaimana? Sudah paham? Silahkan dibaca kembali materi yang sudah diberikan ya Dan baca juga buku LKS-nya Dan kerjakan tugas mandiri di LKS Sekian dari start Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh